Intro Selama proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2019 mendatang KPU Kabupaten Sukabumi menemukan ratusan surat suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam kondisi rusak Rusaknya surat suara tersebut beragam Mulai dari noda tinta yang mengenai foto calon anggota DPD, surat suara robek, bolong, dan foto calon yang buram Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman mengungkapkan kerusakan yang paling banyak diakibatkan oleh noda tinta dan lembaran surat suara yang robek Untuk surat suara yang rusak tersebut sudah dipisahkan dan akan dibuatkan rekap berita acaranya Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Pusat untuk dimusnahkan Sudah menghitung untuk perusakannya sampai hari kemarin Kita berjumlah 900, 1-1 Hari pertama 222 Hari kedua 446 Hari ketiga 243 Jadi 900, 1-1 Nah itu nanti kita seperti biasa yang pemilihan Dan akan direkap keseluruhan buka dari semua jenis Target 15 hari Nanti kita akan minta penggantiannya Untuk kerusakan itu Dan itu yang rusak akan dimusnahkan KPU Kabupaten Sukabumi sendiri sudah mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Sejak 4 hari lalu Dengan melibatkan 650 orang warga yang ditunjuk oleh KPU Targetnya pelipatan tersebut selesai dalam 15 hari mendatang Budi Setiawan, Bandung TV